Pemirsa prihatin semakin banyak orang yang terganggu jiwanya di wilayah desanya selama pandemi Melanda. PMDs Banjar Anyar bekerjasama dengan Tenaga Kesehatan Puskesmasa Tepakuncen Banyumas melakukan pengkaderan dan pelatihan penanganan ODGJ. Kegatakan ini diharapkan orang yang gangguan jiwa akan produktif dan ada aktivitas yang beresiko menjadi sehat. Bertempat di Aula Gelanggang Olahraga Gor Desa Banjar Anyar, Tepakuncen Banyumas PMDs setempat bekerjasama dengan Tenaga Kesehatan Puskesmas Tepakuncen melakukan pengkaderan dan pelatihan penanganan ODGJ. Tidak hanya pengkaderan dan pemantapan desa siaga sehat sakit jiwa saja, sejumlah pemain dikelar guna membangkitkan daya ingat para ODGJ. Permainan tersebut sebagai terapi antara lain, estafet bola kecil dengan iringan lagu dangdut. Setiap bola berhenti, ODGJ langsung sebut nama dan alamat, bernyanyi hingga berjoget bersama petugas. Jadi pandemi sudah berkepanjangan dua tahun ya, sehingga kami juga menjadi satu kewajiban memikirkan mereka orang-orang yang tadinya bekerja, jadi tidak bekerja, tadinya pusing, jadi lebih pusing. Nah ini mereka malah punya akibatnya fatal itu, jadi ada beberapa orang yang memang terdampak sekali. Akhirnya mereka masuk dalam kategori orang dalam gejala jiwa, walaupun ada yang parah, ada yang sedang, dan ada yang biasa-biasa saja. Apa yang dilakukan ini untuk kecerahan hari ini? Kami memberikan satu sumbangan berupa uang sebesar Rp50.000 dan sembahkau kepada mereka agar mereka bisa minimal menikmati hidup ini setelah pandemi yang berkepanjangan ini. Kepala Desa Banjar Anyar, Robi Wibowo mengatakan pandemi COVID-19 bertambak besar pada kehidupan banyak orang yang mengakibatkan stres hingga gangguan jiwa. Sebelum menimbulkan permasalahan sosial yang dapat mengganggu ketertiban umum, PMDS bekerjasama dengan Tenaga Kesehatan Puskesma 1 Pakunchen, Pengkaderan dan Pelatihan Penanganan ODGJ. Pengkaderan dan Pelatihan Penanganan ODGJ bersama PMDS Banjar Anyar bertujuan untuk tercapainya pengetahuan dan kemampuan kader kesehatan dalam penanganan ODGJ. Diharapkan orang yang gangguan jiwa akan produktif dan ada aktivitas yang beresiko menjadi sehat, sementara yang sehat tetap sehat. Di akhir acara, sebanyak 15 ODGJ mendapat bingkisan langsung merupakan paket sembahkau serta uang dari PMDS setempat. Secara bergantian oleh kepala desa, kader, perangkat hingga pembinkam tipmas Polsek Pekunchen.